2023 nilai HBA 1 CSAI itu turun menjadi 6,8. Alhamdulillah, saya bersyukur. Sebenarnya, saya sudah lama mengkonsumsi kiki di Indonesia, dari diabet juga dulunya 240, ya waktu masih muda karena keturunan juga, pola makan, pola hidup dan lupa kontrol karena memang saya enerjik, saya suka cross track di Indonesia, jadi enerjik, tidak sadar, ternyata di September 2023, saya kena serangan jantung. Gula saya 535, nah waktu itu HBA 1 CSAI itu 14,7, ya Alhamdulillah, bulan September di Pertanahan, saya diberikan perusahaan untuk mencoba nilai krom, Alhamdulillah, sekarang HBA 1 CSAI itu 7,7. Gila, turun 7 straight ya, bu, ya? Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Terus? Berapa lama ya, bu, Raffianya? Sudah 2 bulan. 2 bulan itu turun 7 straight. Dok, itu rasakan nggak, kalau cuma pakai metformin, atau cuma klikarsir, nggak mungkin ya? Hampir nggak mungkin ya? Alhamdulillah, ambil, bro! Karena saya juga minum SOD, raw meal, SKF juga minum, jadi memang produk-produk yang saya konsumsi itu juga lengkap. Jadi tambah lagi meal chrome ini saya merasakan banget, saya lebih segar. Dan yang kenal dengan saya, waktu saya bulannya 500 itu, wajah saya sudah mulai kelihatan lebih tua, loyo, katanya, terus kelihatan tidak ada tenaganya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah melarakan beban, karena bentuk otak dan metabolis tubuh juga. Terus saya kalau mahalan dulu tuh, buangan kecil tuh bisa 5 sampai 6 tahun. Bahwa sekarang itu saya mau tidur, buang kecil, bangun tidur, buang kecil, alhamdulillah, sudah banyak sekali perubahannya. Terus dulu, ujung-ujung jari saya ini kesemutan. Sering kayak kepingan itu, sekarang alhamdulillah udah nggak. Jadi sudah banyak sekali perubahannya. Alhamdulillah, saya berterima kasih peribu Indonesia yang sudah menyediakan suplit produk yang luar biasa. Agar bangsa Indonesia ini yang termasuk memperbaiki hidupnya bisa terselamatkan. Karena yang paling penting itu adalah fungsi pankreas. Kalau kita tergantung obat, tergantung istrinya kayak buk cahaya dulu, ya gagal ginda, ya buk cahaya juga. Saya sarankan kita banyak sharing kepada mitra kita, kepada banyak orang agar mencoba melukur ini. Supaya bukan hanya dari keuntungannya, kita menyaringkan produk kepada orang lain. Utama kalau saya orang juga bisa merasakan nikmatnya sehat seperti saya. Jadi kalau soal masalah resisi, itu sudah ada yang matul, yang di atas. Dan kayaknya sudah menyiapkan semuanya. Tapi kita semangat. Kita selamatkan bangsa kita. Kalau bisa, kita jangan nomor 4 lagi di dunia. Yang paling baik di dunia Indonesia bukan untuk penyakitnya. Gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua video lagi. Boleh sambil berhubungan. Selamat malam, teman-teman. Kita sambil berhubungan, kita putar ya video kesaksian-kesaksian. Baik. Nanti kita akan mulai jam setengah depan lewat 5 lah ya. Kita putar 2-3 video, terus kita mulai. Udah 30 hari saya minum Vita yang Milkrom. Yang saya rasakan, yang biasanya tangan suka kesemutan. Sekarang udah enggak. Terus naik turun tangga, sekarang sudah lebih kuat gitu, lebih seger gitu. Terus siang-siang suka ngantu banget, sekarang udah enggak kerasa. Luar biasanya, gula darah saya bulan kemarin 130, sekarang 117. Alhamdulillah, setelah satu bulan, saya konsumsi Milkrom. Saya kembali ke dokter dan periksa gula darah saya. Ternyata, setelah habis makan, gula darah saya turun menjadi 154. Badan saya yang tadinya pegal-pegal, sekarang sudah tidak merasa pegal lagi. Berhubungan sekali mau buang air kecil, sekarang sudah normal. Saya telah mengkonsumsi produk KK, yaitu Vita Imicrom, kurang lebih sebulan ini. Hal yang saya rasakan saat ini ada perubahan, yaitu frekuensi untuk buang air kecil lebih kurang di malam hari. Kebetulan, tadi pagi saya telah lakukan tes gula darah, itu sudah turun. Awalnya dulu besar 200 sampai 250, tadi pagi ya syukur 160. Selamat 3 minggu ini, saya merasakan capek-capek saya dan menguap saya sudah banyak berkurang. Ditambah lagi, saya cek ulang, HP S1C saya menjadi 8,9. Oke, selamat malam teman-teman. Saya akan buka ya. Saya sendiri dulu. Malam ini teman-teman kita akan seminar mengenai kesehatan pencernaan. Tapi dihubungkannya ke diabetes. Karena ada tamu yang istimewa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rodi. Nanti Pak Jos yang akan memperkenalkan. Dari saya, saya sedikit berkomentar mengenai DWA Grup Diabet. Kesembuhan di PHS ini untuk sembuh di PHS itu sebenarnya lewat apa? Lewat pelan nafas atau lewat obat-obat yang dijual di apotek PHS? Saya cerita bahwa sembuh dari diabet itu caranya banyak. Misalnya 2009, saya HbA1C 11,5, gula darah 500-an. Saya bisa lepas obat, lepas insulin, nggak pakai suplemen. Kakak Indonesia sudah ada, tapi saya belum kenal. Pokoknya saya kenal Pak Jos baru 6 bulan, 7 bulan lalu. Lalu Milprom baru diluncurkan Januari. Jadi 2010, saya lepas obat, lepas insulin, lewat olah hati, olah pikir, olah raga, olah menu. Yang kalau sekarang kita sebutnya dengan diet low-carbo, belajar dari Dr. Tang Sutien. Setahun bisa terkendali gulanya. Karena emang diet low-carbo. Lalu 2009, 2019, 2020, saya kambuh lagi. Dipicunya stres karena perusahaan saya bangkrut. Dan nggak kira-kira ruginya di atas 250 miliar. Itu meladak utang, bank saldonya minus 18 miliar. Saya jual saham segala macam untuk melunasin. Dan gula saya naik lagi 500-an. Nah, dengan ilmu-ilmu saya sebelumnya, olah hati, olah pikir, olah raga, olah menu, olah tidur. Nggak nyanda. Lalu saya belajar olah nafas. Nah, sekarang olah nafas. Olah nafas untuk diabetes, yang jurnalnya ada, pendukungnya banyak, terutama kalau mau lengkap yang diajarkan oleh Mas Kungkung. Maka olah nafas misalnya 55, lalu pagi hari Wim Hof. Lalu malam harinya whisky breathing yang seperti 24, lalu 26, lalu 28, lalu 210. Konsisten dengan Wim Hof 55, lalu yang whisky breathing, selama satu tahun, maka dipastikan sesuai dengan ilmunya, bisa menurunkan HbA1c 2%. Nah, makanya saya bilang begini sama teman-teman. Bukan berarti olah nafas itu nggak bisa menyembuhkan. Tapi kalau teorinya kan hanya 2% setahun. Lalu kalau Anda misalnya 15%, lalu setahun lagi baru 13, itu kakinya udah keburu diamputasi. Jadi kita pola hidup sehat itu tidak anti-obat. Kalau memang masih di bawah, di atas 150, ya minum obat tidak dosa. Daripada nggak minum obat, gulanya fluktuatif, nanti malah ginjalnya kena. Tapi gulanya udah di bawah 120, saatnya berani-berani lepas obat misalnya. Begitu lepas, naik lagi. Nah, ada alternatif, bukan obat. Obat itu kan misalnya metformin, glimeperid. Ganti misalnya mineral, atau suplemen alam. Ngambil fitokimia yang ada di kayu manis, yang ada di pare. Tapi kan kita susah itu dosisnya berapa. Nah, kalau milkrom itu kan setahu saya, nanti bisa dikoreksi sama Pak Dokter ya. Milkrom itu kromium, jadi mineral. Mineral itu ya kayak kalium, kalsium. Kalium itu kan bukan obat, itu suplemen. Jadi istilahnya lebih baik daripada obat. Yaitu suplementasi dengan kromium, dan laktoferrin itu kan diekstrak dari kolostrum susu. Banyak orang Indonesia itu laktus intoleran dari hasil tes DNA. Kan saya pernah menjalankan juga bisnis tes DNA. 90 persen orang Indonesia itu laktus intoleran. Tapi ini bukan susu. Kolostrum, sapi beranak yang menyusui, diambil kolostrumnya, dari kolostrumnya diambil lagi laktoferrinnya. Nah, ini sebenarnya laktoferrin, kromium, ini kan bukan obat, ini suplemen. Dalam arti secara jangka panjang, pasti lebih aman daripada obat. Nah, nanti kalau kita ini sudah terkendali, ya dalam arti pikirannya terkendali, perasanya terkendali, hidupnya lebih teratur, utang sudah lunas, keluarga baik-baik, olahraganya baik, tidurnya baik, ya namanya suplemen. Bisa berkurang dosisnya, kan Milkrom sendiri kan misalnya, HbA1 sekian, maka 2x2, lalu mungkin 1x1, sebelumnya mungkin 2, lalu malamnya 1, gitu ya. Sampai akhirnya tinggal sehari 1 saja. Jadi, kita bisa mengurangi dosis. Tapi, tentu sangat berat, ya kalau saya ingat 2009, saya radikal, saya langsung lepas obat, begitu ya. Tapi, apakah teman-teman sanggup seperti saya, misalnya, ya olahraga, diet low-carbo, kayak dokter Mira, sehari cuma 30 gram karbonya, sayur pun nggak makan sayur yang dari terong, sayur labu, karena karbonya betul-betul dibatasi. Nah, tidak semua orang itu kuat seperti itu. Sama juga olah nafas, kayak Gavrilla sembuh, titik pospa sembuh, bukan dari diabetes, dari kanker. Sehari 5 jam olah nafasnya. Nah, kalau Anda kerja, gimana pekerjaan? Nah, itu pun kalau olah nafas dari teorinya yang disampaikan Mas Gunggung aja, yang paling buat patokan, ya. Setahun berolah nafas, HbA1c turun 2%. Ya, tersyukur kalau HbA1-nya cuma 7, gitu ya. Saya berani, kalau teorinya benar, teorinya kan benar, ya. Nggak usah pakai suplemen, nggak usah pakai obat, gitu ya. Olah nafas aja, setahun pasti turun 2%. Tapi kalau saya kok nggak sabar, nunggu 2 tahun, ya. Gimana kalau kita turunkan dalam 1 bulan, 2 bulan, maksimum 3 bulan. Nah, lalu menjaga itu, baru kita pola hidup. Nah, itulah kenapa teman-teman di pola hidup sehat ini, saya juga menawarkan, ya, bagi yang memang ada berkat, ya, suplemen. Tapi pelajaran mengenai olah nafas, jalan terus, gratis, ya. Pagi jam 5.30, malam jam 9, kita olah nafas bersama, ya. Istri saya belajar olah nafas. 21 hari 1 juta. Saya berikan free, ya. Sampai sembuh. Dan kelas terumbuh menjaga ini sampai seterusnya, ya. Begitu dari saya cukup, ya. Dan sekarang, saya akan serahkan ke Pak Jos untuk memperkenalkan Pak Dokter, ya. Kalau saya ini banyak dipanggil di mana-mana, Pak Dokter, Pak Dokter. Ya, sebenarnya saya ini Pak Dokter, gitu. Ya, cuma dulu sarjanannya teknologi pangan dan gizi, tapi sebenarnya bukan dokter, ya. Tapi karena banyak mengajarkan kesehatan, yaudah sekarang dipanggilnya Pak Dokter, aja terus, gitu ya. Nah, ini dokter beneran, nih, sekarang, nih. Pak Muhammad Rodi. Tapi, ya, biar diperkenalkan oleh Pak Jos, beliau yang lebih mengenal. Silahkan, Pak Jos. Oke, selamat malam semua, Pak Jarod dan teman-teman komunitas PHS dan juga mitra kakak Indonesia di seluruh Indonesia, ya. Selamat malam juga sahabat saya dari Lampung, nih, Dokter Muhammad Rodi, ya. Yang selalu awet muda dan awet sehat, namanya. Ya, nah, kalau ketemu Dokter Rodi, tidak pernah berubah dari waktu saya ketemu 20 tahun, 25 tahun yang lalu pun, ya, sebesar begini-gini aja, ya. Baik, Bapak-Ibu, semuanya kita berkumpul malam ini di komunitas PHS dan juga kakak Indonesia untuk sama-sama kita belajar, Bapak-Ibu, dari seorang narasumber yang memang khususnya di bidang kesehatan, sudah melintang, ya, peneliti juga, ya, kemudian juga punya keahlian khusus di bidang kolon terapi, ya, untuk terapi khusus besar kolon, ya, dan punya kliniknya juga beliau di Bandar Lampung. Jadi, Bapak-Ibu semua hari ini kita bisa belajar, tapi alahnya nanti bagaimana hubungan dengan diabetes, nih. Karena kenapa kita angkat diabetes? Karena diabetes itu ibu dari segala penyakit. Jadi makanya kita cari sumbernya, dan bagaimana sumber ini hubungannya dengan khusus atau pencernaan kita. Dan untuk memperpanjang waktu, saya akan undang seorang yang luar biasa, Dr. Muhammad Rodi ini, owner dari klinik DRC dan Medical Equipment Manufacture, praktisi iridologi dan juga kolon hidroterapi, juga seorang dosen dan pembicara yang sering diundang, ataupun banyak mengisi offline maupun online di seluruh Indonesia. Baik, untuk langsung kita mempersingkat waktu, saya undang Dr. Muhammad Rodi. Oke, thank you, dok. Selamat malam, selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak Yos. Ya, saya ada di kesempatan yang luar biasa. Bisa bersilat rami, sini ada Prof. Dr. Insur Jarod Binato. Malam, Pak. Ya, Pak Yos, sudah selamat kita ke-ke-ke di sini semua. Ya, sebenarnya so simple dalam menghadapi hidup ini, Pak. Jadi jangan dikosurit. Ya, tua itu pasti, tapi mudah itu pilihan. Kalau kita mau mudah, pilih mudah. Nah, termasuk diabetes juga. Sebenarnya penyakit gampang ya, mengubati penyakit apa saja sebenarnya. Yang dikatakan saya itu jiwa raga. 50% jiwa, 50% raga. Kalau jiwa sakit, raga sakit, raga sakit, raga sakit. Apa dikatakan Pak Jato, sebenarnya betul salah satunya. Raga perrapasan. Itu saya tahu betul. Jadi, sebenarnya pada saat dia perrapasan itu terjadi pembakaran an-arubikya itu terjadi pembakan luar biasa itu. Sehingga benar-benar itu. Dan dia gerakan luar biasa. Nah, pada saat gerakan itu ada namanya hormon C-AMP. Ciklik AMP. Yang memasukkan gula dalam darah, rasu dalam ser. Betul, C-AMP. Jadi, betul silakan. Olahraga pernafasan itu sebut di manjur. Jadi, yang dilakukan oleh Pak Dr. Jarot tadi, sebenarnya itu benar. Pada saat dia bergerak itu terjadi peningkatan C-AMP. Ciklik AMP. Jadi, gula dalam darah itu masuk dalam setubuh tanpa bantuan insulin. Itu namanya sistem backup dari Tuhan. Sama kayak olahraga. Betul itu. Pada saat olahraga an-arubikya, nafas itu terjadi penurunan gula darah. Mungkin dari sisi ilmiah yang bisa saya sampaikan. Baik, saya mungkin tidak panjang lebar di sini. Saya akan mencoba apa sih peranan daripada usus perut. Sudah saya bahas beberapa kali bahwa perut itu adalah second brain. Ketua manusia. Dia bisa memerintahkan gantung berhenti hitungan detik. Karena usus. Karena sarap yang ada dalam tubuhnya bisa memerintahkan gantung berhenti. Tapi, apa kaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif? Salah satunya adalah penyakit diabetes. Boleh saya buka slide saya, Pak Awes, ya? Oke, silakan. Mau saya bantu saya? Dapat dokter yang siap? Langsung ke saya. Coba saya seluruh. Ya. Sudah masuk, ya? Sudah. Betul? Sudah masuk, ya? Sudah. Baik. Jadi, saya tahu sudah kesempatan diabetes. Ini, baik ya. Mungkin saya turunkan dulu. Jadi, sudah sering berkali-kali orang membahas tentang diabetes. Jadi, kalau ada yang belum tahu, baiklah saya ulang sedikit saja. Jadi, diabetes mesos bisa terjadi karena tubuh kita tidak menghasilkan jumlah insulin yang cukup atau insulin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan kadar gula darah. Penyakit ini secara umum ada dua jenis, ya? Walaupun ada tipe-tipe lain. Tipe 1, diabetes tipe 1 karena kondisi auto-imun. Di mana sistem kekebalan tubuh pengidap sendiri menyerang dan menghancurkan sel-sel pankeras yang menghasilkan insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan karena sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin sehingga insulin yang dihasilkan tidak bisa dipergunakan dengan baik. Jadi, terjadi resistensi sel tubuh terhadap insulin. Di diabetes tipe ini lebih sering terjadi dari tipe 1. Baik. Saya tuliskan lagi. Banyak sekali untuk orang awam, kita banyak sekali pembelian kesehatan untuk mengetahui kadar gula darah-antara. Ya, banyak sekali ya. Tes gula darah sewaktu gila kadernya lebih dari 200 mg atau lebih dikatakan positif. Tes gula puasa juga demikian. Ya, normalnya itu 100 mg per desiliter. Tapi kalau di atas 100-125, bisa dikatakan pre-diabetes. Dan di atas 126, bisa dikatakan pengidap diabetes. Ada lagi tes toleransi di glukose, jam selanjutnya, jam selanjutnya, bila masih di bawah 140 mg. Tapi di atas itu 140-199 mg. Itu dia dikatakan agak terganggu. Baru di atas 126 mg per desiliter, dia dikatakan pengidap diabetes. Nah, satu lagi tes yang lagi viral adalah tes HBIS-HT, Tricated Hemoglobin Test. Jadi, mengukur kadar gula darah rata-rata pengidap selama 2-3 bulan ke belakang. Jadi, tes ini akan mengukur kadar gula darah yang terikat pada hemoglobin. Jadi, kalau masih di bawah 50,7, dikatakan normal. Sedangkan 5,7 sampai 64 persen di pre-diabetes. Sedangkan di atas 6,5, dikatakan pengidap diabetes. Baik. Kalau menurut Pak Ios, mungkin diabetes kita ada tipe 1, tipe 2, satu lagi, cuma banyak tipe diabetes. Baik, saya mungkin sedikit saya mau sampaikan. Jadi, jangan sampai hal tersebut Nih, baik ya. Jadi, diabetes tipe 1 saya sudah sampaikan tadi. Tipe 2 sudah saya sampaikan tadi. Nah, tipe 3 diabetes gestasional. Ini diabetes terjadi pada saat kehamiran. Biasanya kalau ibu-ibu yang hamil 24 sampai 28 minggu, ditanya gara gula darah yang sangat tinggi. Jadi, jadi ini tidak baik untuk bayinya akan gemuk sekali. Susah sekali lahir. Ini tidak baik karena susah melahirkan ibunya. Kemudian adalah tipe diabetes LBA. Ini adalah diabetes latent autoimmune diabetes of adult food. Jadi, diabetes tipe 1 yang baru muncul saat seorang sudah mulai dewasa. Umumnya setelah seorang itu mencapai usia 30 tahun. Jadi, biasanya dokter-dokter ataupun pasien tersebut diobat dengan obat diabetes tablet. Namun, secara jangka panjang, pemerintah ini penderita ini membutuhkan suntikin insulin yang guna mengontrol kargola darah. Satu lagi, diabetes Modi ya. Mungkin belum pernah dengar selama ini. Modi adalah maturity onset diabetes of young. Penyebabnya gejala Modi mirip dengan diabetes tipe 2. Namun, terdapat dua hal yang membedakan. Pertama, Modi ini terjadi seorang berusia 25 tahun. Sebelum 25 tahun. Maaf. Sebelum 25 tahun. Kedua, ini merupakan bagian penyakit yang diturunkan dari orang tua ke anak. Karena kondisi ini biasanya disebabkan karena mutasi genetik. Oleh karena itu, jika ayah dan ibu mengalami Modi, anak akan memilai risiko yang 50% untuk mengalami diabetes yang sama. Kemudian ada, nah ini perlu kita praktik ada double diabetes ya. Double diabetes ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi, diabetes jadi di mana kondisi yang terjadi saat penderita diabetes diabetes tipe 1 mengalami resistensi insulin. Layaknya yang terjadi pada diabetes tipe 2. Jadi, pada double diabetes terjadi diabetes tipe 1 dan tipe 2 bersamaan. double diabetes membutuhkan pengobatan lebih intensif, penderitaan berisiko tinggi dan mengalami komplikasi seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan gendal bronik. Nah, diabetes tipe 3 yang harus kita pas padai, diabetes tipe 3 ini ada di cek normal-normal saja, tapi dia mengalami gangguan gangguan dan ingat atau penyakit demensi Alzheimer lupa ya. Nah, paling sering terjadi pada ibu-ibu juga adalah diabetes yang berhubungan dengan steroid atau nama lain diabetes steroid ya. Kinci manis yang dipicu oleh obat-obat steroid. Ini paling penting. Steroid itu adalah anti radang ya. Kalau ibu-ibu suka pakai atau bapak-bapak sekalian suka pakai obat-obat rematik itu ada penyakit-penyakit steroid dan penyakit-penyakit autoimun juga salah satunya. Ini penggunaan yang jangka panjang ini berbahaya bisa menyebabkan penyakit diabetes. Kita stop. Kemudian ada lagi diabetes Bristol diabetes ini diabetes yang agak labil ya. Dimana dia tipe 1 yang sulit dikendalikan. Terus lagi diabetes sekunder. Nah, ini diabetes sekunder ini kencing manis yang bukan karena pankreasnya tapi karena gula darah naik terus-menus akibat penyakit lain seperti penyakit Cushing Syndrome ya. ada penyakit pancreatis kronik dan sindrom polikis ovary berseparan wanita ya. Jadi ada semacam kanker ya yang ada di alpung telur. Bisa menyebabkan diabetes sekunder. Satu lagi diabetes spedus ya. Di gada gula darah sebenarnya tidak tinggi ya. Gada gula darah memang tinggi tapi tapi tidak ada kaitan dengan insulin. Tapi ini ada nama-nama anti-diabetic hormon ya. Ada nama-nama anti-diabetic hormon. Baik. Ada lagi diabetes juvenile jadi ini perlu ketahui bahwa diabetes yang pada remaja perhatikan diabetes pada remaja bisa merupakan diabetes 1 LDA dan diabetes dan selain baik. Saya ulang lagi. Maaf ini jelas pendengaran Pak Yos. Iya. Benar jelas. Saya ingin mengaitkan antara diabetes dan perut khusus ya. Nah kalau selatihnya di perbesar aja dong. Hah? Selatihnya di slideshow aja. Ini keluar. Ya. Bisa? Betul? Nah dari sini di nah ini betul ya. Baik. Ini organ tubuh kita kalau Bapak Ibu sekalian nggak tahu khusus itu latar di perut. Ini khusus besar ini khusus halus ini pedung ini liver ini lambung ini paru-paru ini gantung. Nah ini khusus ada di perut ya. Kalau khusus saya lebih fokus pada khusus besar ya. Jadi khusus besar kita ini atau istilah kami polon ya. Polon ya. Ini sumber dari pendapat safety tank tubuh manusia ada di usus besar. Dan usus besar ini menjadi sumber permasalahan tubuh kita. Baik. Kita next aja. Nah. Di usus besar kita bisa tinggal banyak-banyak penyakit ya. Seperti IBD irritable peradangan usus besar ya. Ada peradangan pada usus halus dan yang besar pembesaran usus besar gula. Maafin ya. Nah ini kalau kita dengan kolonoskopi usus kita banyak salib peradangan. Ini ada infeksi-infeksi usus ya. Ini tampak kita sadari mungkin gak pernah Bapak Ibu bayangkan usus kita rusak ya. Gak pernah kita bayangkan sama ini. Baik. Nah. Ini banyak sekali penyakit-penyakit usus ada penyakit jamur infeksi dalam usus ini penyakit kanker usus juga ada. Nah baik. Ini yang paling kita lihat adalah diverticulosis ususnya keluar. Nah ini sering saya dapatkan pada pasien-pasien dengan diverticulosis dimana ususnya peluang monjol penuh dengan makanan sampah-sampah makanan yang disisak ini bisa berpuluh-puluh tahun ngendap. Inilah pemicu salah satu pemicu daripada penyakit-penyakit dekreatif. Di sini akan timbul gambar ini ususnya benjol-benjol kayak gini. Itu namanya diverticulat. Nah. Di sini biasanya timbul penyakit usus bocor ya. Saya ulang lagi. Jadi ada organ kita yang satu ketinggalan yang adalah pankreas. Pankreas pembuat insulnya ada di sini katanya ya. Baik. Nah ini bentuk usus kita sebenarnya banyak sekali penyakit usus besar itu ada banyak sekali penyakitnya termasuk kanker penyakit dekreatifosis ada penyempitan striktur macam-macam tentunya. Dan dikreat-kreat usus juga banyak saya ada di sini. Baik. Kita lewat aja. Nah. Jadi usus bocor ini bisa berkenal pada diabetes tipe 1. Ligigato adalah usus bocor. Ligigato next aja. Berarti beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan diabetes tipe 1 menunjukkan perubahan sistem kekebalan usus. Ususnya peningkatan permeabilitas usus kecil. Dan ini berkaitan dengan diabetes tipe 1. Baik. Dan pada diabetes tipe 1 banyak peningkatan permeabilitas usus kecil dan kadar zonulin penting buat kita. Kadar zonulin serum yang tinggi. Yaitu protein yang dimengendalikan sambungan tetap epitel yang ada di usus. Jadi kalau orang ini terjadi kadar zonulin yang meningkat ususnya akan menjadi bocor. Ini penting buat kita ketahui zonulin ini berkaitan dengan penyakit-penyakit yang geradit. Itu kayak pintu gerbang celah ya. Dia mengatur celah. Kalau zonulin tinggi celah itu akan membuka lebar. Makanan-makanan tentu bisa menyebabkan zonulin tinggi. Bahkan bakteri tentu menyebabkan zonulin tinggi sehingga usus terbuka. Baik. Jadi penyakit-penyakit disebabkan usus atau intropati terjadi peningkatan perimilitas usus. Sini akan terjadi peranangan. Baik. Nah, sini juga kita ada bahasa Inggris jadi ada kaitan antara diabetes dengan mikrobaususus. Nanti saya jelaskan. Kita tekan saja bahwa di dalam penyakit-penyakit diabetes itu ada hubungan dengan mikrobausus. Termasuk diabetes T2 itu juga berkaitan dengan usus. Nah, kalau liquid gut syndrome kalau ini usus kita ambil kita potong ini ada kalau kita dibawah mikroskop ini ada gambar-gambar usus epitel usus. Usus itu harusnya rata. Begini. Tapi ada kalanya usus itu ada timbucelah gaps. Ini namanya liquid gut kebocoran usus. Ini gak boleh karena ikatan putus. Karena ada zonulin dengan zonulin meningkat akan putus. Contohnya pada saat bapak-bapak ibu sekalian kena penyakit diare cholera cholera ini zonulin itu menyebabkan terjadi peningkatan zonulin sehingga bocor sehingga keluar air dalam tubuh kita masuk ke dalam usus sehingga mencret tubuh kita. Jadi itu cholera itu bisa menyebabkan zonulin yang meningkat. Ini sebabnya. Tapi kalau dalam kondisi normal setelah usus ini tidak normal. Tidak boleh tidak boleh ada. Bahkan tidak boleh pernah ada. Baik. Nah ini parus normal seperti ini bapak-ibu sekalian. Di malam dalam sel tubuh kita rapat. Tidak boleh ada kebocoran. Nah pada usus bocor ini celah lebar sekali. Sehingga racun obat-obatan bahan kimia masuk ke dalam darah. Inilah nyebab awal penyakit tubuh kita. Nah jadi licking cat atau sindrom musuh bocor ada kondisi yang berkembang ketika ada ruang terbuka. Ada atau celah yang menyebabkan musuh ya. Baik. Nah apa dampaknya? Kalau kita terlalu banyak makan obat-ubatan seperti antibiotik itu juga berbahaya. Antibiotik itu mengganggu mikrobiota atau bakteri normal sehingga bakteri normal itu akan mati. Bakteri normal itu penting dalam tubuh kita seperti lactobacillus itu mempertahankan keutuhan daripada usus. Kalau kita terlalu banyak makan antibiotik atau makan obat rematik termasuk obat diabetes itu menyebabkan celah usus akan melebar. Di samping juga stres. Stres yang hebat atau terberuang lang itu menyebabkan usus juga bocor. Di samping terlacun dan bakteri-bakteri dan bahkan makan-makanan itu juga menyebabkan celah usus melebar. Dan itu termasuk dalam tubuh kita menyebabkan penyakit-penyakit peradangan yang menyeluruh atau systemic inflammation. Dan penyakit-penyakit autoimun dan penyakit-penyakit food internal seperti tadi disampaikan penyakit karena susu tadi. Food internal karena sebelumnya ada bocoran usus. Dan tanda-tanda usus sebocor itu biasanya sangat sensitif terhadap makanan ada perubahan perubahan mood gangguan tiroid dan penyakit IBS di tabel bawah sindrom di bola-bola mencerit karena tidak itu namanya IBS di tabel bawah sindrom kemudian jadi ada gangguan penyerapan gizi tertentu mal-operation of nutrition kemudian ada gangguan pada muka tulit informasi suka jerawatan paling minggu sekalian suka jerawat mukanya nggak pernah bersih jerawatnya itu pasti ususnya bocor. Dan penyakit autoimun seperti penyakit lupus jadi penyakit lupus ini paling sering dari perut atau penyakit serib wajah autoimun ini dari dalam perut dan satu lagi ibu-ibu yang kesulitan kemudian berbadan atau obesitas itu pasti adanya kebocor usus nah ini saya katakan bahwa ini dalam kondisi normal usus itu dalam kondisi normal banyak sekali bakteri yang baik dan di usus tidak ada yang bocor nah sini akan terjadi suatu kesimbangan sistem imunitas kita nah tetapi bila usus sebocor maka banyak bakteri-bakteri ini menyebabkan terjadi produksi suatu antibodi nama sitoken dan menyebabkan peradangan nah orang diabetes itu pasti dipicu oleh information peradangan jadi jadi penting jadi kita perlu makan-makanan yang jangan sampai timbulnya inflamasi jadi kalau Pak Jos bilang itu banyak radikal bebasnya ini saya singkat saja karena sangat komplikatif nah pada usus yang otor bakteri jahat semua ada dalam perut kita hati-hati makan-makan atau makan-makanan yang menyebabkan usus ini namanya kalau kita bilang terjadi peningkatan bakteri yaitu sebo semua instant bakteri overgrowth jadi pertumbuhan bakteri yang meningkat dalam usus kita kalau sudah itu akan tiba gas yang berubah kalau ibu suka buang angin buang balik pasti ada peningkatan bakteri atau makanan lebih dari 2x24 jam mengendap usus tidak baik jadi ibu setiap hari bisa buang air besar kalau itu buang balik buang angin berarti ada makanan lebih dari 2x24 jam ini tentu akan menyebabkan bisa Pak Yos dengar Pak Yos jelas baik jadi bakteri jahat ini tidak boleh banyak ada dalam musuh besar jadi ibu bapak ibu sekarang harus menghindari makan-makanan atau bahan-bahan itu yang menyebabkan pertumbuhan bakteri yang meningkat biasanya kalau sudah ada bakteri meningkat akan terjadi jadi pertumbuhan jamur yang meningkat lebih berbahaya lagi menyebabkan penyakit yang lebih serius penyakit kanker salah satu disebabkan pertumbuhan jamur yang meningkat baik nah ini sangat luas sekali pada prinsip yang makanan yang masuk bisa menyebabkan peradangan secara menyebabkan adanya resistensi insulin resistance inilah penyebab penyakit diabetes tipe 2 karena usus bocar ini kalau mau di pelajar lebih lanjut tapi mungkin tidak di sini forum ini cuma saya sampaikan bahwa sangat komplikasi masalah menyebabkan insulin resistance jadi kalau bapak ibu mau sehat hindari obat-obat yang menyebabkan susah termasuk obat diabetes sendiri hati-hati banyak obat-obat seperti metomen justru menyebabkan gap setelah yang lebih melebar pada usus kita betul kata dokter tadi jadi obat kita adalah makanan kita dan dokter yang baik adalah tubuh kita sekali tubuh kita sendiri dan bagaimana makanan kita bisa mengobat kita jadi makanan-makanannya yang bisa menemukan bakteri yang baik dalam tubuh kita jadi bagaimana makanan tersebut menyebabkan zonulin harus tetap rendah jangan sampai makanan itu menyebabkan zonulin atau bahan yang diskresi oleh tubuh kita yang membuat celahan lebar dinding usus lebar itu harus ditekan sebanyak mungkin nah ini jalur sangat komplikatif tadi ya tadi kalau ibu mau tau lagi sangat sekali ini salah satunya bisa menyebabkan kanker ya jadi usus sendiri tidak hanya menyebabkan penyakit diabetes tapi penyakit-penyakit kanker disini ada ya baik jadi jadi kita bicara sekarang kita bicara masalah diabetes tentu kita akan bicara masalah hipergemia jadi hipergemia itu menggambarkan groposa darah tinggi ini tidak sama dengan menerja diabetes cara termudah untuk memahami perbedaan adalah dengan mengetahui hipergemia adalah gejala diabetes jadi hipergemia adalah gejala diabetes jadi sedangkan diabetes sendiri adalah kondisi kesehatan jangka panjang yang mempengaruhi tubuh cara tubuh mengubah kabel menjadi energi jadi hipergemia memang berlian dengan diabetes belum tentu orang hipergemia itu menerja diabetes contoh ibu minum gula itu pasti ibu minum gula langsung di cek pasti naik tapi belum nanti dua jam setelah makan atau minum atau dua jam posperandial itu harus turun baik jadi kalau ibu makan apa saja nasi pasti diserap lambung dan susah halus dan sehingga energi sebagian disimpan di dalam betuk di dalam hati itu disimpan dan tubuh akan membutuhkan insulin insulin adalah hormon yang dilepaskan dengan pancreas yang mengatur kadar glukosa dalam darah ketika kadar insulin tinggi tubuh akan menyimpan kelebihan glukosa dalam tubuh dalam bentuk glikogen dan tanpa insulin glukosa tetap berada dalam aden darah dan menjaga kadar glukosa dalam darah tertinggi jadi penyebab diperger kemi memang jika Anda menderita diabetes setiap satu dan tipe dua keadaan insulin kemungkinan besar menyebabkan gula darah Anda tinggi kalau makan yang buruk stres buat obatan dan ketidaksembang hormon dapat menyebabkan diperger kemi penjawab yang lain kalau Bapak sudah menderita diabetes setiap satu mungkin penggunaan insulin atau obat tidak cukup jika Anda tipe dua tapi tertinggi mungkin produksi cukup insulin atau mungkin mengalami resistensi insulin mungkin Bapak juga terlalu banyak gula kurang olahraga stres fisik yang emosional dan mungkin ada kanker dalam hidung telurnya seperti sindroma operium polisistik dan ada lagi satu lagi diabetes karena kehamilan dan obat-obat seperti obat strain atau obat kencing supaya kencing banyak baik tentu gejala hiperklicemi ini banyak bawahnya aus pandangnya matanya suka beruat gula darah tinggi lemah atau fibromialgia penting fibromialgia ini banyak pengaruh pada ibu-ibu sekalian dan sering golong-golongan kencing kalau berlanjut akan justru beran-barannya turun dan satu lagi kulit kulit saling penyembuh atau penyakit infasus sembuh kemudian sakit kepala dan infeksi pada kulit mungkin ini mungkin kita pelajari masih bisa diterima Pak Yos masih bisa diterima ya lanjut baik nah ini penting buat kita jadi gula darah tinggi nah ini justru kebalik gula darah yang tinggi dapat meningkatkan permeabilitas usus yang mengubah dan mengubah mikrobita usus dan meningkatkan risiko infeksi usus atau bahkan penyakit otimun dengan kata lain hiperkirkemia dan usus gocor ada hubungannya nah jadi kalau bapak gula kebalik naik atau naik gula darah itu justru usus anda akan memudah sel gocor dan satu lagi menemukan bahwa peningkatan gulukosa mengubah integritas pengalang epitel yang ada dalam usus selah usus akan melebar juga hiperkirkemia juga menyebabkan perubahan mikrobia mikrobioma usus jumlah cukup banyak mikrobioma usus sekitar 100 triliun bakteri ini akan berubah dan menyebabkan risiko infeksi usus dan menyebabkan penyakit usus jadi hati-hati bapak ibu sekalian yang suka minum-minum gula ataupun hiperkirkemia ini penting ini penting juga bahwa kalau usus bocor atau permeabilitas meningkat menyebabkan peradang sistem ini dipertekankan bahwa terjadi peradangan peradang sistem awal daripada diabetes jadi yang sampai suka menyebabkan prehabilitas susus seperti makan-makanan menyebabkan usus meningkat makan-makanan menyebabkan prehabilitas seperti gluten suka makan-makanan mie instan itu menyebabkan prehabilitas usus meningkat hindari itu ya atau bapak sekalian hindari makan-makanan gluten tepung-tepung virkulali baik caranya untuk mengobati semua untuk memperbaiki khusus kita hapus semua makanan yang menyebabkan informasi atau kebocor seperti gluten produk khusus jagung kedelai dan telur dan semua makanan beracun termasuk gula kafe dan alkohol ganti yang buruk yang jadi baik menambahkan suplemen seperti enzim pencernaan ke dalam makanan anda makanan kemudian kita melakukan kembalikan bakteri yang menguntungkan usus dengan probiotik banyak sekali lactobacillus ini perlu kita perlu suplemen yang makanan yang mengandung lactobacillus untuk merestorasi daripada bakteri baik dalam tubuh kita kemudian terakhir ada perbaikan usus probiotik usus dibentukan suplemen yang mengandung ergotamin lidaboya licorice dan marshmallow penting nah ini saya sampaikan peranan zonulin dalam pemerintus ini kita tidak pernah berpikir bahkan tidak mau tahu ada satu zat yang sangat besar pengaruhnya terhadap penyakit-penyakit serius yaitu zonulin yang mengatur probabilitas usus atau usus kocor ini penting ini akan memicu bahkan mempengaruhi zat masuk ke adilan darah jadi kadal zonulin yang tidak teratur dikaitkan dengan penyakit gangun autoimun seperti penyakit lupus penyakit lupus bisa menyerang kaki maka terlihat penyakit reumatik bisa menyerang otak bisa menyebabkan penyakit eczema bisa menyerang pankreas bisa menyebabkan diabetes sepele jauh zonulin sepele memang tapi bisa menyebabkan penyakit penyakit degeneratif nah samping itu penyakit Crohn peradangan dan penyakit kanker dan di samping itu juga ada bakteri yang bisa menyebabkan bakteri tertentu yang meningkatkan kadar zonulin di samping juga ada parasit seperti cacing khususnya cacing-cacing itu sangat berbahaya dalam tubuh kita kita gak pernah menyadari orang tua masih banyak cacing karena gak apa-apa minum obat cacing sebenarnya cacing itu jahat ya kecil tapi ngebuah usus itu sangat penting kita harus matikan banyak sekali memakan obat-obat yang bisa mematikan cacing contohnya pirantel panguat maaf saya sebutkan salah satu generiknya itu pirantel panguat sebenarnya kalau kita beli cacing lah banyak kepasaran nah zonulin ini menyebabkan usus bocor kayak gini ini harus kita kita tutup kembali bagaimana kita menutup kembali dengan kita menyebabkan makan dengan probiotik atau makanan suplemen yang gantung yang bisa meningkatkan probiotik dalam usus kita nah dengan meningkat maka zonulin akan menurun sehingga rapat lagi kembali memang memang enggak butuh waktu cepat tapi butuh makan waktu pelan tapi pasti ya jadi jadi anda ketahui bahwa zonulin diproduksi oleh hati ginjal gantung dan kegelam tubuh dan zonulin banyak dalam makanan makanan tinggi zonulin adalah gandum jadi kurangi gandum yang susu juga kolong-kolongan kacang-kacangan biji-bijian ini banyak sekali kandungan zonulin jadi kalau dipingkat apa yang harus kita makan ya dan apa yang harus kita cegah maaf mungkin waktu kita sangat singkat sebagainya kita makan mengandungannya masih mentah raw food di sini kita ada raw meal ini sangat efektif dan sejalan dengan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik nah manfaatnya benulikan karugula darah dan ini adalah pengobat secara ter langsung ya Bapak Ibu sekalian jadi raw meal ini mengobati diabetes secara ter langsung dengan memperbaiki usus jadi bukan langsung memperbaiki insulin tapi memperbaiki flora mikroblieta usus sehingga dia menurunkan kadar gula darah dan dia juga menjaga kanker karena memang efeknya memperbaiki usus juga dan banyak sekali memperbaiki kemoterap untuk memperbaiki kadar emak dan darah memperbaiki atas sklerosis dan pengundungan perabadan ini saya harapkan langsung Bapak Ibu sekalian sebenarnya saya harapkan langsung dengan memperbaiki kondisi usus kita nah jadi kalau ibu-ibu yang sulit menurunkan perabadan mengunggah raw food sebenarnya tadi saya sampaikan ada satu bahan yang menyebabkan ibu-ibu sulit sekali kurun perabadan itu ada dalam usus jadi dengan kita menyusikan usus dengan raw food maka ibu akan turun perabadan baik dan sampai itu juga karena Bapak Ibu sekalian bahwa penyakit diabetes ini dipicu diawali oleh inflamasi kita inflamasi dipercuali suatu radical bebas mungkin Pak Ibu sampaikan atom oksigen tidak berpasangan ini salah satu pemicu diabetes maka kita butuh antioksiden yang kuat nah disambil itu peradangan yang hebat itu yang sistemik inflammation itu memicu timbul diabetes jadi Ibu kalau mau sembuh juga peradangan itu harus kita stop jadi dengan disini sudah terbukti superose demutase itu menggutation yang ada di lipat kita tapi kita belum bisa buat hanya bisa meniru musih hati itu adalah SOD ini sangat efektif dan terbukti bertahun-tahun bisa mengobati orang tua saya dulu bapak saya seorang dokter kena setruk dan dia sembuh lagi total dan bisa praktek lagi mungkin Pak Ios nggak berarti kalau memutar video alamat bapak saya itu karena menggunakan SOD samping juga SOD ini banyak sekali yang menjaga memberikan penyakit-penyakit degeneratif yang lain gantung stroke kanker diabetes melitus nah kalau Ibu Ibu sekalian ada penyakit-penyakit autoimun psoriasis sangat bagus sekali dengan SOD sudah saya buktikan dengan cara ususnya kita bersihkan dengan makan-makan yang menyusrat saat itu kita makan SOD itu sembuh total saya buktikan dan Ibu-Ibu kalau ingin muda lagi bermulailah dari usus karena usus itu second brain otak kedua jadi kalau Ibu memperbaiki usus itu maka Ibu akan membuat muda lagi jadi saya bukti kalau Ibu mau sembuh perbaiki usus itu itu sudah saya buktikan karena bidang saya ini 24 tahun mau bergerak dalam bidang usus jadi kalau orang mau muda lagi mau langsing itu sebenarnya efek samping daripada orang itu sehat dengan sehat metabolisme aktif maka orang itu langsing dan kuitnya bagus lagi dan kencang lagi dan samping itu juga kita menggunakan penyakit-penyakit mikrom betul karena mikrom ini salah satu pemicu anti-implomasi karena seharian langsung dia memperbaiki diabetes banyak sekali ini sudah baru kali-kali disampaikan jadi disini kita jadi dengan mikrom ini bisa menyebabkan gula darah atau disini ada GTF lupose atau rancis kapturnya akan membaik sehingga tubuh kita akan menurun jadi disambil ini kita perlu hidup sehat bapak ibu sekalian yang dikatakan tadi bahwa yang dikatakan sehat itu adalah jiwa raga jiwa itu bisa menyebabkan penyakit bahkan dia juga bisa membuat orang jadi muda kenapa udah saya sampaikan dalam presentasi dulu jadi jadi step-step itu di program untuk mati program cell death itu ada dalam kromosom dalam telomere jadi kalau telomere itu kalau memendek maka dia akan sel itu akan mati dia akan memanjang dia akan muda lagi apa yang mempercepat apa yang memperlambat mempercepat kalau pendeknya lagi kalau ibu emosif ya tegang nah dan yang memanjangkan lagi itu kalau ibu tenang ibu suka ibadah tidak pernah berusaha buruk maka orang-orang yang diri bertenang ada mayam beribadah suka nyanyi itu umurnya yang panjang gitu karena itu berkaitan dengan telomere kita makanya yang dikatakan saya itu jiwa raga jiwa pun harus diobati di samping itu juga stres juga mencari timbul diabetes kenapa karena kita berkaitan diabetes karena itu akan mencari timbulnya hormon kortisol ingat ibu-ibu sekalian bapak sekalian pada saat kita stres itu buka atau tegang tubuh kita menguangkan hormon kortisol kortisol memicu timbulnya diabetes karena bisa mencari bahkan timbul penyakit diabetes menjadi steroid karena itu kortisol adalah steroid maka orang yang terlalu tergang kiranya suka emosi itu kakinya bengkak-bengkak semua yang monface itu penyakit kasing sindrom makanya kalau dengan dia tenangan saja itu kadang normal tidak berus makan obat obatan bahkan kalau banyak orang tidak mau tahu tentang penyakitnya ada ibu-ibu 95 tahun diabetes jangan makan jangan tidak apa-apa karena dengan dia pikir positif saja bisa mengobat walaupun dia di diabetes jadi pikiran bisa mengobati tubuh kita jadi sebaliknya dalam fisik yang dapat giwa yang satu baik ini begitu mungkin ada pertanyaan saya berhenti bagaimana memastikan ya stop saya baik ya terima kasih dokter sudah selesai ya jadi materinya begitu lengkap baik kita kembali ke Pak Jarot saya langsung sambung aja langsung sambung aja karena pertanyaannya saya jawabin tertulis oke baik teman-teman kalau ada yang mau bertanya selain nanti dijawab oleh Pak Jarot juga kalau mau bertanya ke dokter juga boleh setelah saya akan ambil waktu sekitar 10 menit untuk menyampaikan menyambung yang tadi dokter Lodi sampaikan sekali lagi terima kasih dokter Lodi yang sudah menjelaskan banyak sekali tadi ada 12 macam diabetes ternyata teman-teman semua jadi ini satu pengetahuan baru oh gitu nah ini jadi tadi dibahas mengenai kebocoran usus itu yang jadi biangkeroknya inflamasi lalu terjadi juga masalah diabetes dan yang saya dengar adalah obat-obatan itu justru jadi bisa membuat ususnya bocor lama-lama Bapak Ibu oke jadi kalau itu kita memang harus ambil makanan jadi obat bukan obat jadi makanan Bapak Ibu baik saya akan putarkan ada video juga tentang usus dan ada informasi mengenai produk-produk yang tadi itu paket-paketnya dan sebagainya saya akan sambung sebelum kita ke Q&A baik saya langsung putarkan sudah nampak baik kita akan mulai Bapak Ibu sebelum saya masuk ke materi ini ada video usus tadi Dr. Lodi sudah sampaikan foto-fotonya ini ada video endoskopi Bapak Ibu boleh lihat-lihat di sini kita perhatikan ini adalah gambaran usus yang normal bersih tidak ada kotoran dan terlihat jelas pembuluh darahnya kondisi seperti inilah seharusnya usus kita kondisi usus orang peketarian cenderung normal namun mulai timbul kotoran yang menempel di diding usus ini adalah gambaran usus kita kotor penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang lemak dan berbagai macam zat kimia dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal kondisi usus penderita kanker payudara terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis bisa kita lihat semakin kotor usus seseorang cenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat kolesterol tinggi dan hipertensi salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang di dalam tubuh kita ini adalah endoskopi kolon dimana kita lihat parasit berkembang yang sangat luar biasa di dalam perut kita ngeri ya Bapak Ibu itu ada cacing yang tadi dokter dibilang cacing-cacing itu terlihat tadi ya itu adalah gambaran dari usus yang kotor sekali baik kita next aja Bapak Ibu kalau kita lihat di sini KK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang memang berkolaborasi dengan pola hidup sehat Bapak Ibu ya dan mensupply untuk produk-produk ini tadi yang disampaikan oleh dokter Rodi tadi itu itu memang karena dokter Rodi sendiri mengkonsumsi dan juga keluarganya dan juga untuk pasien-pasien ya dokter Rodi ya untuk produk-produk tadi itu oke nah ini KK Indonesia mungkin bagi yang belum baru dengar ataupun baru ikut acara ini ini adalah sebuah perusahaan yang didirikan tahun 99 sudah masuk usia 25 tahun dan ada di 43 kota dan 43 gudang tersedia untuk mensupply kebutuhan Bapak Ibu semua produk-produk KK yang kurang lebih ada 80 macam produk terutama produk-produk kesehatan alami yang dikonsumsi maupun yang non-konsumsi kemudian juga ada yang produk minuman perawatan kulit dan produk-produk harian nah tadi disampaikan oleh dokter Rodi adalah niwana SOD atau supraoxet dismutase itu adalah antioksidan yang sangat kuat enzymatik antioksidan ada 14 jenis antioksidan dari Jepang ya bottom dari Jepang kemudian juga tugasnya untuk membersihkan radikal bebas karat-karat maupun oksidan-oksidan di dalam tubuh kita dan ini sudah ada pomnya tradisional import juga dari dan halal ya untuk super green food ya tadi belum disinggung karena memang ini adalah produk multivitamin nutrisi kalau kita sudah bersih pembuluh darahnya sudah bersih organ-organ tubuh kita kita akan perlu nutrisi nah nutrisi sel kita itu disuplai bahan bakunya oleh super green food ya dan ini bahannya dari chlorela ganggang air tawar maupun spirulina ganggang air laut Bapak Ibu dan mengandung 15 vitamin 12 mineral 100% alami ya sama seperti niwana juga 100% alami bisa dikonsumsi oleh semua usia baik yang bahkan yang belum lahir ya masih dikandungannya artinya ibu hamil boleh makan ya kemudian untuk raw meal ini adalah buatan Korea kalau super green food dari Taiwan raw meal ini adalah 48 jenis buah sayur biji-bijian organik yang 100% alami dan live food disebutnya makanan hidup dengan prosesnya di-freeze drying dengan minus 40 derajat selama 19 jam khususnya untuk mendetoks membersihkan usus tadi itu ususnya dibersihkan dari racun-racun dari kotoran-kotoran itu adalah fungsinya daripada raw meal ini dan dia mensupply juga kebutuhan enzim dan nutrisi oke dan tadi milk rom sudah disampaikan juga ini untuk khusus diabetes khusus memperbaiki insulin yang resisten Bapak Ibu ya dengan kombinasi kromium, lactoferrin dan whey protein oke kemudian kita punya produk lain yaitu KK Life Force Bapak Ibu yaitu untuk energi skalar untuk Bapak Ibu memperlancar permeabilitas tadi itu penyerapan-penyerapan di usus penyerapan-penyerapan nutrisi kemudian juga untuk membantu meredam radiasi dari elektronik karena ada energi skalar ini kan sekarang kita pakai handphone laptop ya ini semua mengandung ataupun memancarkan radiasi dan bisa kita redam dengan KK Life Force modelnya pun sangat estetika dengan bentuk riontin maupun gelang Bapak Ibu kemudian kita banyak sekali testimoni-testimoni Bapak Ibu yang saya akan putarkan juga di sini saya sendiri konsumsi sekeluarga Bapak Ibu Miwana SGE From Meal karena ini kita perlu untuk investasi kesehatan kita dan ini saya mau putarkan ini almarhum Bapak Selawi ini ayahnya Dr. Rodi saya izin Dr. Rodi untuk putarkan video testimoninya Dr. Selawi Setelah saya mengenal penggunaan SGE maka SGE saya menggunakan untuk pesawat saya ternyata banyak pesawat saya yang tahu bahkan saya juga tidak khawatir pada sebuah saat saya tidak dengan stroke saya hilang kesadaran saya sampai 3 bulan memulai di rumah saya setelah saya terhadap keinginan oleh saya berkirakan yang tidak terhadap keinginan itu 3 bulan saya selama itu saya berkirakan lebih baik oleh istri saya dan anak saya konsumsi gimana SGE tidak tahu berapa beberapa sesuatu sebenarnya tapi setelah saya sadar bahwa saya konsumsi di rumah SGE saya diberikan 3 kali 2 setelah itu saya berkirakan 2 setelah saya 3 kali sehari 3 kali sampai sampai akhirnya saya merasa dari saya bergerak sudah bisa berjalan saya sudah bisa bergerak sekarang saya tidak bisa menjadari untuk sekarang lari dari saya tidak bisa menyadari apa-apa oleh karena terakhir sampai sekarang saya sudah bisa dibicarakan dengan yang Anda mengertikan bagaimana saya di samping saya tidak memberikan kepercayaan kepada saya bahwa bukan hanya saya saja yang tertentu ini juga ada testimoni kanker usus ada banyak sekali video-video yang bisa kita share juga nanti mungkin di grup PHS Pak Jarot kita lanjut saja ini saya sendiri untuk pemeriksaan HbA1c tadi disampaikan diabetes karena saya memang pernah obesitas Bapak Ibu itu saya sebelum mengenal KK dan setelah itu kita berubah pola hidup produk obat-obatan juga saya berkurang bahkan lepas sama sekali dan kita bisa kembali normal untuk berat badannya tapi saya juga belum tahu saya itu ada masalah diabetes atau tidak karena merasa saya tidak ada gejala-gejala tapi jangan hanya merasa Bapak Ibu tapi harus memeriksa dan akhirnya saya juga harus periksa dan kita kemarin hasilnya pun ini terlihat disini 5,5 kemarin Januari saya cek juga di tahun 2024 ya Bapak Ibu dan juga banyak sekali kesaksian-kesaksian yang dari Milchrome sendiri itu Pak Edy ini adalah adik ipar dari Pak Jarot HBA1C turun dari 9,8 jadi 7,1 setelah konsumsi Milchrome 2x2 ini ada hasil uji labnya juga HBA1C kemudian ini saya bertemu dengan Pak Kurnia seorang guru juga tadi yang ada video di awal beliau yang dari HBA1C yang 15 bisa turun sampai 6,8 dalam 114 hari 3,5 bulan konsumsi Milchrome 2x2 Niwana 3x2 dan Super Green Food 2x10 kakinya harus sudah diamputasi Bapak Ibu sampai kembali normal di nomor 4 tadi Bapak Ibu lihat di sini sudah pulih kembali dalam hanya 3,5 bulan kemudian ini kemarin saya ketemu juga dengan Pak Denny yang tadi di-share juga gula darah kuasanya aja 531 HBA1C turun dari 15,5 menjadi 9,2 dalam 1 bulan minum Milchrome 2x2 saja ini ada fotonya beliau ini juga lukanya juga sudah seperti begini Bapak Ibu marah ya kemarin waktu acara di Bandung ini sudah seperti ini Bapak Ibu dari hitam seperti ini berlubang seperti ini sudah nutup jaringan barunya sudah muncul daging-daging barunya sudah muncul Pak Denny tadi Dr. Abed sudah kita dengarkan juga kesaksiannya beliau turun dari 7,49 jadi 6,8 dalam waktu hanya 2 minggu untuk mengecekkan HbA1C beliau Bapak Ibu banyak yang bertanya juga mengenai harga-harga harga-harga pakai apa berapa sih harga produk-produk KK itu tadi karena kan begitu manfaatnya banyak tapi harganya bagaimana nah ini harga satuannya Bapak Ibu harga satuan untuk Nihwana 1.150.000 per box isinya 30 saset kemudian super green food multivitamin mineral alami 230.000 per botol isinya 150 tablet kemudian vitayang SOP ini ada salmon ovary peptide juga yang kita gak bahas raw meal nah raw meal sendiri kita tadi bahas 530.000 harganya per box isinya 10 saset kemudian vitayang milk chrome 1.150.000 per box isinya 60 kapsul nah ini adalah harga-harga satuan Bapak Ibu kalau KK Life Force tadi yang bentuknya gelang maupun ada leontin itu harganya 1,6 juta per piece dan itu sekali pakai untuk seumur hidup Bapak Ibu karena ini tidak ada expirednya untuk bisa bertahan lama sekali dan ini bisa dipakai long time baik Bapak Ibu ini adalah produk-produk tadi yang kita bahas dengan harga satuannya kemudian kalau kita lihat harga paketnya Bapak Ibu kita akan lihat harga paketnya baik Bapak Ibu yang belum bergabung menjadi member KK ini ada paket-paket khusus ya untuk Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu sekaligus juga bisa sebagai nanti grupnya apotik PHS untuk dibawa jaringannya Pak Jarot kalau dalam komunitas PHS nah ini ada paket yang harganya 4 jutaan ini adalah paket komplit dimana ada milk chrome-nya ada raw meal ada super green food dan ada niwananya harganya 4.220.000 dapat free KK Life Force boleh pilih gelang topaz maupun kalung bentuknya bulan sabit warna hijau itu harga 1,6 juta Bapak Ibu ini adalah paket 4.220.000 sudah lengkap semua produknya ada antioksidan ada detox ada multivitamin dan juga milk chrome untuk masalah diabetes ataupun pencegahan diabetes kemudian ada paket yang 3 jutaan ini dia hanya berkurang niwananya yang lainnya ada raw meal-nya ada super green food-nya ada juga milk chrome-nya juga dapat free KK Life Force boleh pilih leontin ataupun gelang ini khusus untuk paket-paket new member bagi yang Bapak Ibu yang belum menjadi member KK kemudian ada paket yang 2 jutaan yaitu untuk milk chrome saja ada paketnya 2 box milk chrome kemudian ada lagi pilihan yang 2 jutaan adalah kombinasi 3 macam bisa niwana raw meal dan super green food ini harganya pun 2 juta 150 sama seperti tadi milk chrome-nya 2 nah ini ada yang harga 1 jutaan Bapak Ibu yaitu 1 juta 300 isinya adalah 1 box vitayang milk chrome dengan 1 botol super green food yang 50 tablet atau 1,3 juga ada kombinasi detox raw meal dengan super green food jadi untuk sebagai member KK ada paket yang 4 jutaan ada paket yang 3 jutaan ada paket 2 jutaan dan paket 1 jutaan Bapak Ibu ini boleh dipilih dan ini banyak sekali manfaat dan variasinya dan ini semua Bapak Ibu sudah free sebagai member KK dan juga masuk grup apotek PHS kemudian untuk member member KK ada yang sudah jadi member ada paket promo milk chrome yang berlaku mulai hari ini Bapak Ibu tadi baru mulai diluncurkan ini dari tanggal 17 kemarin sudah ada sampai tanggal 27 jadi Bapak Ibu yang sudah member KK itu bisa membeli 2 box pita yang milk chrome free produknya boleh pilih hanya beli 2 beli 2 box milk chrome harga 2,3 masih diskon lagi kalau untuk sebagai member keuntungannya member itu dapat diskon Bapak Ibu minimal 10% sampai 40% jadi Bapak Ibu yang belum member KK silahkan join dengan 6 paket tadi dan Bapak Ibu bisa menikmati paket-paket hemat seperti ini beli 2 box milk chrome bisa dapat free KK Live Force silahkan pilih atau free 1 box pita yang raw meal atau free 3 botol Super Green Food yang 150 tablet atau pilih lagi BMC yang 60 gram krim P3K yang kita butuhkan untuk sekeluarga jadi Bapak Ibu yang sudah member KK boleh mengambil promo ini spesial sekali khusus Bapak Ibu nah belinya di mana Bapak Ibu belinya di tempat pembelian bisa di website bisa di kantor KK ataupun di webnya Apotek PHS baik Bapak Ibu ini yang saya mau sampaikan mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Jarot silahkan Pak Jarot oke ya terima kasih Pak Jos terutama terima kasih Pak Dokter ya jadi teman-teman nanti yang berminat silahkan menghubungi pengundang ya jadi seminar ini kan ada yang undang ya misalnya kalau di PHS yang gak kenal siapa-siapa ya berarti hubungin saya tapi misalnya yang diundang jaringannya Pak Jos atau di bawahnya lagi hubungin mereka yang mengundang atau misalnya diundang oleh yang di bawah saya ya tapi misalnya di bawah saya ini Ibu-Ibu Kaptek gimana itu daftarinya hubungin saya aja tapi nanti tolong bilang Pak saya di bawahnya Ibu Melihati saya di bawahnya Ibu Yeni Chandra misalnya gitu ya tapi beliau gak bisa daftarin tapi sebutkan aja ya Ibu minta di bawah siapa itu saya bisa mendaftarkan dan menaruh di bawah siapapun baik anak atau cucu dalam jaringan ya jadi itu bisa tapi kalau misalnya yang diundangnya bahkan di luar jaringan karena memang saya buka buat umum ya ya silahkan menghubungi yang mengundang ya jadi itu kalau mau mendaftar dengan mendaftar ya sebagai member memang dengan mendaftar sebagai member itu otomatis pembelian selanjutnya itu akan diskon 10% akan lumayan ya Milkrom kan harganya 1.150.000 kalau beli 1 ada bonus SGF tapi begitu member ya dipotong 10% Niwana kalau beli 1 1.150.000 begitu beli 3 2,7 kalau member ya 2,7 dipotong 270.000 jadi dengan menjadi member itu ya tentu akan mendapat potongan yang cukup banyak minimal 10% kenapa saya katakan minimal karena nanti ada paket-paket hemat lainnya atau paket-paket bonus misalnya beli 1 juta dapat kopi 1 box nanti beli apa lagi dapat ini lagi belum lagi kalau ngajak-ngajak yang lain dapat bonus jaringan dari bonusnya aja akhirnya bisa beli suplemen cukup dari bonus akhirnya ya kita bisa kayak memakai gratis saya udah memakai gratis ya karena saya bonusnya banyak jadi sekarang saya ya pakai semuanya ya pagi-pagi sarapan saya romil pasti saya belum makan pagi makan siang makan malam 1 jam sebelumnya saya SKF malam hari ini saya niwana saya taruh di kamar ya karena saya minum niwananya malam jadi saya beli cukup dari komisi saya bahkan berlebih ya oke jadi kalau ada masalah-masalah dampak dari diabet ya ada neuropati diabetik tangannya kebas-kebas itu yang kesaksian-kesaksian yang tadi sebelum mulai kita diputer itu ya udah sembuh sendiri ya karena yang betul picuannya kan dari diabetnya dari gula tingginya begitu minum milkrum yang HbA1c15 menjadi 9 lalu bulan depan jadi 8 bulan depan jadi 7 udah kebasnya hilang ya kebas-kebas di tangan di kaki kesemutan di muka hilang semuanya otomatis jadi kita menyembuhkan akarnya yaitu diabetes karena neuropati diabetes ya karena dipicu oleh diabetesnya ini gitu ya oke sekarang saya akan mengundang kembali Pak Dokter ya ada beberapa pertanyaan mungkin yang walaupun sudah saya jawab tapi ya tentu akan lebih senang ini Pak Hang yang hadir kalau dijawab sendiri oleh Pak Dokter jadi saya udah kumpulkan tadi pertanyaannya dan saya akan bacakan ada lengkapnya ada 5 kalau nggak salah 5 pertanyaan tadi atau yang oke saya spotlight dulu ini ada pertanyaan Pak Dokter dari awal aja kan tadi jangan makan tepung-tepungan ini maksudnya tepung-tepungan itu hanya tepung terigu atau termasuk juga maizena tapioca baik jadi tepung itu yang usahakan yang tidak menggulutkan gluten free jadi gluten ini mungkin jarang ibu-ibu tahu ya nah kalau mau tahu gluten sesungguhnya coba beli tepung terigu dikasih air buat PMP lah kalau membangun itu tapi jangan direbus PMP jam ke 1 jam kemudian taruh lagi dikasih air mengalir sampai tepungnya putihnya hilang nah pada saat tepung hilang akan tertinggal lapisan atau bahan yang namanya gluten itu kalau orang-orang yang suka yang nggak boleh makan daging itu dibuat untuk daging buatan nah tapi justru gluten itu sangat berbahaya sekali berbahaya sekali itu hampir semua tepung-tepung itu mengandung gluten makanya ada tepung-tepung yang gluten free seperti tamien orang Kainis bilang itu ya itu gluten free mau nggak silakan nah gluten ini memicu timbulnya peningkatan zonulin nah gitu loh dia kan menyebabkan terjadinya celah gaps dari antarusus itu maka masuk celah gaps jadi teman-tepung tepung jagung pun demikian gluten tapi kalau gluten dilakukan filter ya nggak masalah tapi cukup mahal barang-barang difilter gitu makanya anak autis nggak boleh makan bakmi tapi kalau tepung beras masih boleh dia apa namanya yang dari beras itu orang bilang kalau bakmi kan dari tepung terigu tapi kalau ya dari beras boleh jadi pasien-pasien yang autis punya penyakit autis ada kalau saya analisis itu ada penakit poliseratif pada dinding ususnya jadi suatu peradangan dinding usus besar akibat apa dulu mungkin dia imunisasi campak ternyata imunisasi campak itu ada kandungan merkuri di dalam pelaruk kan kalau orang dulu itu imunisasi campak itu bahan pelaruk ada merkuri ternyata merkuri menimbulkan reaksi yang sangat serius pada dinding usus jadi kalau menyuntikkan imunisasi itu ternyata timbul peradangan di dalam usus besar maka timbul penyakit kolitis dengan anekolitis itu menyebabkan usus melebar timbul penyakit autis ya berikutnya Pak dokter ini kalau perutnya suka kembung suka begah keluar gas ini kenapa ya gampang itu itu ada sebo pertumbuhan bakteri meningkat berarti ada makanan yang lebih dari 2 kali 4 jam kenapa jadi kalau makanan kalau kita biarin daging saring apa tapi kalau saring 2-3 membusuk dalam perutnya kita demikian kalau sudah membusuk berarti ususnya lancar bisa saja karena peristati gerakan usus terganggu biasanya syarat bisa jadi mungkin ada bentulan belakang sehingga peristati usus terganggu bisa jadi karena ada penyakit dan usus bahkan ada striktur usus bahkan ada penyakit-penyakit seperti kanker usus juga bisa ini bukan striktur sehingga kotor gak bisa banyak kemungkinan kalau makan malam harusnya kan kayak daging kan dicernanya bisa 5-6 jam lalu dia jam 10 makan steak itu bisa ikut membantu itu ya tidak baik jadi malam itu kalau bisa tidur tidur semua tidak hanya otak punya pikiran tapi usus kedua second brain itu jam 6 jam 7 malam udah terakhir makan jadi sebaiknya 4 jam sebelum tidur kita udah terakhir jam berapa dia tidur kalau menurut jam 10 jam 6 sore kalau gak ntar diususnya banyak timbunan-timbunan sampah tadi yang bikin menghasilkan gas lalu bersendawa terus sendawanya bau lagi karena begini juga karena pada saat kita dalam konsensiaga otak kita berbeda kita makan itu masih meninggal tapi pada saat tidur sistem fisiologi itu berbeda ibarat pada saat tidur ibarat gudang ketutup maka makanan cendung akan disimpan dalam bentuk itu berbahaya sekali makanya kalau orang makan langsung tidur bisa gemuk tapi kalau orang makan tapi dia masih aktif ini jarang gemuk karena sistem fisiologi itu berbeda fisiologi tidur dan fisiologi dalam kondisi ini berbeda beda makan terus tidur oke berikutnya dokter apa tanda-tandanya tubuh kita kita butuh di endoskopi untuk membersihkan usus dan sekaligus untuk pemberian usus saya gak harus di endoskopi kalau gak harus jadi itu kan sebenarnya seorang dokter bisa mengendianosa seorang penyakit berari anak misal gak harus itu itu kalau memang ditemukan satu kecurigaan yang lain baru kita lakukan endoskopi tapi kan semua pasir penyakit ada penampil selesai dokter patut memonis patut memonis ciri khas khusus gak harus itu mahal pengobatannya mahal pengobatannya tapi kalau memang harus dilakukan berarti seorang dokter harus melakukan ada denosa yang sebelumnya ada denosa apa mau apa yang dicari jadi saya gak setuju general check up general check up mencari sesuatu yang gak penting maaf ya jadi seorang dokter ronsen perutnya untuk apa tapi kalau seorang dokter tolong ronsen perutnya di curiga adanya batu pedu oke berarti lebih spesifik bukan BNO jadi seorang dokter mengarahkan seorang ahli radiologi nah termasuk orang inoskop apakah ada polip diusus tanggung jadi dokter ahli radiologi mengarahkan alatnya ke benar oh benar jadi gak boleh jadi seorang dokter harus memberikan suatu admission kepada pemeriksa apa yang kamu cari jangan dokter radiologi itu yang mencari penyakit salah tapi dokter pemeriksaan itu pemeriksaan penunjang harus memuatkan pemeriksaan dokter dia masih dokter jadi banyak pemeriksaan tidak penting jadi kalau ada sakitnya dulu ada dugaan baru untuk membuktikan dugaan dilakukan pemeriksaan Pak dokter itu asal dan jelas ada ciri khas semua penyakit ada ciri khas banyak pasien saya penyakit perut gangma penyakit yang ternyata tidak ada bahkan kemarin dikonsultasi dari bedah saya dipanggil ke rumah sakit dokter saya dipanggil ternyata ibu saya kena kanker usus ada berapa dokter di dua dokter saya saya bilang ibu kamu tidak ada kanker kok bisa penyakit bambu kamu adalah penyakit pulang belakang penyakit gangguan pulang belakang jadi akibat itu menjambah perempuan usus jadi usus mengalami paralisa sehingga kokor tidak bisa diangkut seolah itu kanker itu bukan kanker mau dia apa operasi apa operasi tidak diindikasi kalau mau operasi operasi lamin ekon operasi belakang jadi dianosa dan penyakit dan dengan penyakit dengan gejala penyakit beda jadi dianosa setekatan sebelum melakukan jadi gitu ini banyak sekali pemerintahan salah maaf kebetulan saya salah satu adalah praktisi ideologi mungkin saya bidang saya sudah hampir 30 tahun ideologi saya jadi kebetulan memang saya jadi saya jarang pakai tulisan pakai laboratorium jarang sekali tapi itu mendekatilah minimal mendekati jadi jangan terburu-buru kita melakukan tindakan-tindakan tidak perlu banyak rumah sakit itu false dia nusak dia nusak maaf banyak sekali saya temukan ya pertanyaan berikutnya saya akan jawab dulu nanti Pak Dokter tambahkan karena saya penyintas diabetes jadi saya kasih berbagi pengalaman atau pendapat juga ibu saya diabetes saya diabetes saya pernah 11,5 HbH1c gulanya 500 600 oke ini pertanyaannya sampai malam dok saya mau bertanya saya sudah punya diabetes minum obat tapi makan tidak dijaga gimana apakah obatnya akan tetap pengaruh ya kalau makan tidak dijaga nanti dosis obatnya makin lama tambah tinggi tambah tinggi kalau sudah tahu kolesterolnya tinggi ya makan obat kolesterol makanya dijaga supaya dosisnya rendah bahkan kadang lama-lama bisa lepas obat ya sama juga diabetes ya makan tidak dijaga ya saya di saya cerita saja ada teman saya minum milk rom waktu itu diberi percobaan gratis oleh perusahaan wah keren ini HbH1c turun nih sudah bisa dibawa 6 kamu makan berapa sehari 4 kamu kan dikasih gratis 4 bulan kalau nanti sudah gratisnya berhenti sehari 4 itu kamu sebulan itu bisa 2 juta kalau kamu makan dijaga nanti sehari cukup 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 bukan 4 cukup 2 itu sejuta saja nanti dijaga lagi makanannya satu dosis sejuta bisa untuk 2 bulan jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya duitku banyak tapi menurut saya kalau saya harusnya namanya diabetes jagalah jumlah karbonnya silakan Pak menambahkan baik jadi ada orang saya katakan sampai 95 tahun dengan diabetes tapi tenang-tenang aja dia makan jadi kalau umur 95 tahun lebih estimasi orang normal tapi dengan jiwa yang tenang dia bisa bu yang gak makan daging dia bilang kapan makan enak lagi tapi dia sehat tapi secara bedroom dia sakit tapi secara fisik dia sehat kemudian kita setahu bahwa tubuh kita adalah dokter yang baik dan obat kita adalah makanan kita bagaimana makanan bisa mengobati kita gitu sebenarnya jadi saya sampai tadi dan tubuh kita bisa jadi dokter bisa nah seperti orang diabetes itu masalah gula saja yang tinggi sebenarnya gampang tubuh kita gak cuma insulin nyata tubuh kita ada sistem lain yang bisa begat menurutkan insulin yaitu CAMP Sikrik KAMP Sikrik Adonasi Monoposfat nah itu kalau kita aktifkan itu akan masuk gula tanpa bantuan insulin contohnya bapak diabetes bapak lari turun dua darah bapak jadi kalau orang diabetes gak harus mengokan obat seperti meproben gak harus cukup lari aja pagi lari siang udah nolah lagi nah cuman kita semua tau makan makanan apa makan yang indeks yang rendah makanan yang indeks yang rendah tau makanan yang tidak mudah diserap pada tubuh kita jadi tapi dia slow pelan-pelan tapi diserap banyak singkong singkong-singkong juga bisa tela mantang itu juga bisa tapi kalau tidak intolerans makan jagung bisa bisa gak ada masalah dan itu saya buktikan itu banyak orang-orang diabetes dengan olahraga total healing mind dengan pikiran sehat mungkin nah bapak ngatakan gerk sembuh dengan olahraga betul gerk itu paling sering saya tepukan akibat divergentosis kerak-kerak khusus dalam perut itu seolahra penyakit emah padahal bukan emah jadi emah itu 5% ternyata penyakit emah itu 5% karena perutnya banyak yang miliki Pak gak cuman lambung ada usus besar usus halus ada ginjal ada liper ada pelimpa wanita ada endung telur ada rahim ada ureter ada minik telur belakang jadi jangan mendianosa itu adalah jadi ibar kucing ada binatang penyakit emah itu kucing penyakit perut banyak gitu jadi kita yakin seorang tas memberikan kenapa karena obat ngacun pisau bermata dua satu obat satu ngacun jadi itu yang bagaimana udah saya buktikan kalau mau muda juga banyak dengan pikir sehat ajak telomerikenda mudain saya udah saya buktikan bisa 10-10 tahun lebih muda lagi growingnya auto growingnya bagaimana bikin muda lagi yang bikin muda tubuh kita sendiri kalau Anda belajar dengan Profesor Blackburn penemuan telomer itu Anda baca setiap sel yang bisa diprogram itu bagaimana muda lagi termasuk diabetes mengaktifkan situ regenerasi sel bagaimana lagi pencet bisa gitu gitu oke terima kasih Pak Dokter karena waktu kita akhiri mungkin penutup dari Pak Joss pesan penutup silakan Pak Joss kalau ada yang mau disampaikan lagi untuk Pak Dokter Muhammad Rodi terima kasih Pak untuk waktunya buat teman-teman semua karena kita hari ini sudah belajar mengenai hubungan antara usus kita harus betul-betul jaga pencernaan kita salah satunya adalah mengenai usus kita jangan sampai bocor kan kita sering dengar ya usus bocor usus bocor ternyata hari ini kita belajar bahwa itu namanya leaky gut nama kerennya dan kebocoran usus bisa menyebabkan masalah diabetes dan diabetes bisa menyebabkan banyak penyakit yang tadi karena dia ibu dari segala penyakit dan tadi sempat disinggung juga bahwa banyak makanan yang bisa jadi obat ya untuk kita bisa menutup lagi yang bocor-bocor tadi ya dokter Rodi ya yang leaky-leakinya semuanya tertutup lagi bukan hanya mengandalkan pil bukan hanya mengandalkan obat-obatan biasa tapi kita makanan yang bisa jadi obat makanan mentah raw foodnya ada antioksidannya ada nutrisi dari ganggangnya itu semua ada kombinasi yang sangat membantu ditambah dengan olah nafas olah hati olah pikiran yaitu namanya kita sehat tanpa obat ataupun holistik jadi Bapak Ibu itu saja pesan dari saya ayo sama-sama kita awet sehat dan awet muda bersama makanan-makanan yang sehat dan olah nafas di komunitas PHS dan juga produk-produk di Indonesia itu saja terima kasih semoga bermanfaat thank you silahkan dokter Rodi baik terima kasih sebelumnya akhiri bahwa tubuh kita itu adalah dua otak otak pertama otak kedua otak kedua otak kedua second brain itu ada di perut jadi bagaimana kita menjadi sehat ya kita harus menjaga second brain itu sehat dengan kita perintahkan sehat itu maka dia bisa apa saja bisa mudah lagi bisa sehat lagi dengan cara apa makanan sehat baik sumbernya sehat dan cara mendapatkan sehat karena saya sudah perhatikan dia seperti ada ruh juga jadi kita harus bisa jadi kalau Anda menyehatkan khusus Anda Anda menyehatkan tubuh Anda karena ibarat raja dan peran menteri peran menteri ada di perut jadi Anda buat khusus Anda sehat saya punya bukti penyakit-penyakit semua dengan memperbaiki otak kedua manusia second brain oke terima kasih Pak dokter saya dari saya penutupnya teman-teman kalau konsultasi kesehatan paling tidak apa yang saya bisa jawab kalau saya tidak bisa jawab biasanya saya referensi ke dokter yang lain atau ke Pak Joss kalau itu berupa teknis penggunaan sepulmen tapi silakan saya gratis pokoknya kalau yang dari saya pribadi gratis olah nafas gratis nanti di jam 9 kita mulai olah nafas kalau mau kejung itu gratis juga jadi silakan tanya-tanya soal saya kan praktisi bikin kefir bikin juspro bikin yogurt yakut kombucha dari lulus kuliah tahun 87 tapi memang tidak dijual untuk kesehatan sendiri tapi sekarang mulai mengajarkan pembuatan probiotik yang aktif bahkan kalau beli kapsul pun dari luar negeri dari mana saya aktifkan dulu dengan dikasih buah-buahan dan air sehingga probiotiknya berkembang biak berlipat kali ganda jadi karena orang yang orang keluarga Indonesia sahabatnya Pak Yusuf Kala namanya tinggal di Jepang kalau nggak kaya kan nggak bisa dan di Jepang itu nggak kurang-kurangnya dokter yang ahli tapi dia susah BAB seminggu sekali dua minggu sekali sampai saya bingung juga ya orang kaya susah BAB orang miskin di sungai juga keluar Pak Jarod ini udah ke dokter yang udah yang mahal yang keren saya bilang yaudah sekarang coba ganti dokter Jarod saya bilang itu probiotik yang ada yang yang di rumah aja campur air campur buah diamin tiga hari di fermentasi lalu dan seterusnya singkat cerita dia langsung BAB saya tuh Pak Sekarang saya udah tiap hari bisa BAB orang kaya senangnya bisa BAB orang miskin jadi kalau saudara mau konsultasi ke saya silahkan aja Jepri ke saya kan tau ya di BAB Group itu ya adminnya saya saya tulis ulang 0817 4126365 ya apapun yang bisa saya jawab saya akan jawab ya lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter Mohamad Rodi dan Pak Jod dari KK juga yang telah mensponsori kehadiran Pak Dokter Mohamad Rodi yang dilakukan silahkan kalau mau berkunjung konsultasi yang rumah sehubungan dengan kesehatan usus ini kita udah kenal hari ini ada ada pakarnya hadir di sini terima kasih selamat malam saya rekam